Halo rekan-rekan Atrivi semua, ketika kita berbicara tentang pembobolan rekening ternyata hampir 90 persen, 90 persen pembobolan rekening baik kartu debit ataupun kartu kredit di Indonesia itu terjadi karena kesalahan korban, ya karena metode social engineering jadi rekayasa sosial yang dilakukan oleh para penipu untuk mengambil data-data kredensial dari korban ini kemudian korban tidak sadar memberikan data-data kredensial tersebut kepada penipu kemudian berakhirlah dengan pembobolan rekening dengan kehilangan sejumlah uang yang ada di rekening tersebut kita ambil contoh satu persatu misalnya yang paling banyak adalah misalnya kasus hadiah artis giveaway kemudian tiba-tiba kita dapat dihubungi oleh artis kemudian ngakunya memberikan giveaway kepada kita kemudian kita yang senang ya kita yang sangat senang karena mendapatkan kabar tersebut kemudian dimintain, dimintain untuk foto ATM ya foto ATM kita bolak-balik kemudian setelah kita memberikan foto ATM kita bolak-balik selang beberapa waktu kemudian ada SMS masuk SMS masuk ke handphone kita yang dibilang oleh penipu itu adalah referensi hadiah jadi kita harus menyebutkan nih kode yang ada di SMS itu ya nanti kita harus menyebutkan itu sebagai bukti bahwa kita penerima hadiah kemudian kita yang polos yang enggak tahu memberikan kode SMS itu ya kode OTPnya itu kepada para penipu tadi yang mengaku sebagai artis tadi padahal itu adalah kode OTP perbankan dengan memberikan data kredensial misalnya nomor kartu ATM bolak-balik termasuk nanti kalau ada kode OTP yang masuk ke handphone kita kita kasih tahu penipu ya rekening kita bisa jebol nah seperti itu cara kerjanya atau contoh lain misalnya contoh lain misalnya nanti seperti yang layak-layak sekarang banyak terjadi jadi misalnya ada WA mengaku dari bank BNI mengaku dari bank BRI atau BCA nanti ada misalnya perubahan tarif layanan gitu ada perubahan tarif layanan nah kita diminta untuk setuju atau tidak setuju kalau kita tidak setuju kita disuruh ngisi form nah setelah kita mengisi form padahal di form tersebut ada data-data kredensial yang harusnya harusnya tidak diketahui oleh orang lain tetapi kita inputkan saja misalnya ya itu tadi nomor ATM kemudian PIN kemudian CVV kemudian kode OTP yang masuk ke handphone kita kita inputkan di website tersebut padahal itu adalah web palsu nah ketika penipu sudah menangkap data-data tersebut ya terang saja penipu bisa mengambil alih rekening kita mereka bisa menginstall embanking kita akhirnya apa? ya uang kita raib ya uang kita melayang jadi kita sudah susah-susah nabung eh uangnya yang ngambil penipu jadi metodenya hampir-hampir sama seperti itu sama kartu kredit pun juga seperti itu nanti ada yang pura-pura mengaku dari pihak bank kemudian minta data-data kredensial kita ya nomor kartu kreditnya berapa ya kemudian CVV-nya ya kemudian expired date-nya dan sebagaimana dan sebagaimana data-data lainnya kemudian ya seperti biasa minta kode OTP kode OTP perbankan yang masuk ke handphone kita alasannya oh itu untuk blokir kartu kredit dari hacker itu untuk promo dan sebagainya ujung-ujungnya apa? ketika kita memberikan kode OTP itu kepada penipu yang tadi mengaku sebagai pegawai bank itu ya habislah kartu kredit kita digesek habis limitnya dihabisin oleh para penipu nah itulah sebenarnya yang terjadi jadi kita itu kehilangan atau banyak korban itu yang kehilangan uang dalam rekeningnya itu ya karena jebakan-jebakan penipu seperti tadi korban tidak sadar seperti di contoh yang pertama tadi ada kasus giveaway artis gitu korban tidak sadar dia pikirannya akan dapat duit kemudian meng-input data-data ya meng-input data-data kemudian data-data itu di-input sebagai syarat mendapatkan giveaway ya di otaknya seperti itu kemudian diminta kode OTP segala macam dikira itu adalah kode dia padahal itu adalah bekal para penipu ya untuk membobol rekeningmu jadi hati-hati nah jadi hati-hati dan modusnya terus berkembang ya rekan-rekan jadi yang terakhir itu malah misalnya modus klik APK jadi ada yang menyamar sebagai undangan pernikahan ada yang kurir paket kemudian ada tilang elektronik kemudian yang terbaru itu ada undangan pemilu dan sebagainya ketika kita klik ya kemudian aplikasi-aplikasi itu minta install ya setelah kita install maka aplikasi-aplikasi itu meminta low permission nah disitulah juga letak kerawanannya jadi ketika kita menyetujui low permission itu maka yang terjadi adalah data-data di dalam handphone kita termasuk user password yang tersimpan di Gmail kita itu akan bisa diambil oleh penipu dan akhirnya apa termasuk rekening-rekening perbankan kita ya itu e-money kita e-wallet kita bisa dikuasai oleh penipu makanya hati-hati bahkan metode-metode yang sudah lama dipakai pun masih banyak dipakai sampai sekarang misalnya call forwarding jadi kita itu nanti seolah-olah dapat telpon dari provider ya mereka bilang bahwa oh ini tinggal tekan misalnya 021 atau 021 bintang kemudian angka sekian-sekian-sekian untuk mendapatkan bonus kuota misalnya seperti itu ternyata setelah kamu tekan instruksi sesuai yang diinstruksikan tekan nomor-nomor tersebut yang terjadi apa yang terjadi adalah malah semua panggilan yang masuk kamu di forward ke penipu semua SMS yang masuk ke kamu di forward ke penipu nantinya apa semua kode OTP yang masuk ke handphone mu akan di forward juga ke penipu sehingga ketika kamu punya misalnya e-wallet gitu ya kemudian bank online dan sebagainya ketika ada OTP masuk langsung di forward ke penipu ya itu masalah besar jadi kamu akan kehilangan uang dalam e-wallet mu uang dalam rekening mu kan gitu jadi waspada selalu dan hati-hati modusnya macam-macam jadi mulai dari yang tadi ya ngisi formulir atau dari yang tadi itu foto-foto kartu ATM atau ada juga yang klik APK ya ada juga yang disuruh menekan tombol-tombol sehingga nanti mengaktifkan call forwarding atau SMS forwarding ya kemudian ada lagi bahkan penipu sekarang itu luar biasa pintarnya otaknya itu luar biasa bahkan ya bahkan kamu yang gak punya rekening pun mereka bisa mengambil uangmu caranya gimana ya macam-macam bahkan ada yang misalnya dapat giveaway kemudian kita dikasih kode kita dikasih kode kemudian kita disuruh ke Alfamart atau BRI Link ya kemudian alasannya si penipu itu kode hadiah nanti tinggal kamu tukarkan ke Alfamart atau BRI Link nanti kita bimbing setelah sampai di Alfamart disuruh bilang iya 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 petugas Alfamart nya tanya petugas BRI Link nya tanya tetap jawabnya iya iya setelah kode itu diproses ternyata malah korbannya yang disuruh bayar karena itu adalah kode pembayaran kode voucher kode transfer dan sebagainya jadi itu bukan kode hadiah bukan malah kamu yang dapat uang malah kamu yang disuruh bayar itu penipu itu memang gila benar jadi memang caranya triknya itu macam-macam sekali bahkan metode-metode yang sudah sangat lama sekalipun sampai sekarang itu masih banyak memakan korban misalnya oh ini dapat hadiah tapi syaratnya harus diisi diisi rekeningnya saldo minimalnya 500 ribu misalnya kemudian kamu disuruh ke ATM diajari cara pencairannya diajarin cara koneknya padahal dari mesin ATM itu kamu dibimbing ya disuruh mencet mencet ini mencet itu yang ujung-ujungnya apa justru kamu yang transfer ke penipu jadi masih banyak metodologi penipu itu masih banyak sekali korbannya sampai sekarang mulai dari penipu yang zaman jadul tadi yang korbannya disuruh ke mesin ATM itu sampai metode yang sekarang itu yang sekali klik APK install low permission semua data-data bisa diambil jadi macam-macam jadi hati-hati ya kalau kita udah ngomongin online kita sudah ngomongin media sosial jadi kamu juga harus upgrade nih pengetahuanmu kamu juga harus upgrade nih informasi-informasi sehingga apa kamu gak ketinggalan jadi ujung-ujungnya kalau udah gitu kalau udah ketipu nyalain polisi nyalain pemerintah nyalain kominfo nyalain internet ya kenapa gak menyalahkan diri sendiri gitu loh yang tidak belajar jauh-jauh hari ya jadi itu ya jadi metodenya penipu dalam menghack atau mengambil alih rekeningmu menghabiskan uang dalam rekeningmu itu muacem-macem jadi sekali aja kamu lengah sekali aja kamu terjebak maka yang terjadi adalah kamu akan kehilangan banyak uangmu jadi hati-hati selalu hati-hati selalu mudah-mudahan bermanfaat share ke banyak orang agar banyak yang mengetahui informasi ini Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati